Intro Lebih berharga mana pusaka sepuh dan pusaka yang baru? Menurut saya, mahal mana kris sepuh dengan baru? Jawabannya adalah Intro Satu ini adalah pusaka sepuh Intro Oke Hai teman-teman, ketemu lagi sama saya Ryo Chayano Apa kabar teman-teman? Semoga semangat, tetap sehat dan kita bisa, ini ya, kita udah mulai new normal nih sekarang nih Harusnya kita udah mulai bisa beraktivitas, walaupun katanya ada virus yang kita Omrikon ya? Omrikon apa Omikron? Omikron Itu katanya mulai ada yang kena, tapi menurut saya gak akan seburuk di sebelumnya ya Semoga cepet selesai lah inilah, udah capek kita PPKN terus ya Semoga akan kembali normal lagi, tapi jangan lupa tetap jaga kesehatan ya Jaga prokes juga, supaya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya Kita mau bahas video apa ini bro? Kalau lebih baik mana? Jawaban saya dua-duanya baik Tapi kalau secara lebih berharga mana Pusaka Sepuh dan Pusaka yang baru Menurut saya lebih berharga Pusaka Sepuh Karena apa? Karena secara historis itu gak ternilai harganya Setelahnya kalau yang namanya benda kuno itu kan Gak ada kembarannya satu Kedua, dia mempunyai nilai spiritual dan historis yang tidak ternilai gitu ya Dibandingkan dengan keris baru Tapi mahal mana? Maksudnya berharga secara materinya itu mahal mana keris sepuh dengan baru? Jawabannya adalah tergantung bilahnya, tergantung bentuknya Karena apa? Karena ada keris sepuh yang kita lelang atau kita maharkan Dengan harga 500 ribu pun ada, kayak gitu ya Tapi ada juga keris baru yang harganya sampai puluhan juta juga ada Jadi kalau secara harga rupiah atau harga nilai secara uang atau materi Itu tergantung daripada bilah masing-masing Tergantung daripada tingkat kerumitan, tingkat keutuhan Tergantung daripada pusaka itu sendiri Contohnya saya bawa ada dua pusaka nih ya Satu ini adalah pusaka sepuh Ini dapurnya dapur brojol Eranya era Mataram, sepuh banget Pamore wasuta Dan coba saya taruh disini Tolong ya bro ya Nah kita lihat pusaka yang baru Mungkin kayak gini aja Oke Ini adalah dua pusaka yang mempunyai dapuran sama Sama-sama brojolnya Satu ini pusaka yang sepuh Yang tua Bentukannya memang karena tua Dia ada korosi sedikit di atas Kalau pusaka baru kelihatan masih sangat utuh Sama-sama brojol Satunya pamore wasuta Satunya lagi pamor Ini kayak ini ya Kayak pancoran mas ya Ada talang masnya di atas Disininya masih ada Ini buatan menurut saya masih Buatan kamar dikan Masih buatan baru Tapi Ini mahal mana Secara Berharga Pasti berharga yang sepuh ya Karena ini mempunyai Nilai historis Dia Memang bener besinya tua Juga Secara spiritual Juga orang zaman dulu Pasti buatnya juga gak sembarangan Kayak gitu ya Tapi Kalau Berharga Berharga yang Yang sepuh Cuman mahal mana Ini mahalan yang baru guys Jadi ini pusaka ini Itu dapuran seperti ini Walaupun ini pusaka baru Ini harganya masih Di atas 3 juta 4 juta Sampai 5 juta Untuk harga pusaka yang baru ini Nah ini tergantung lagi kan Teman-teman Tergantung dari individu Lagi suka yang pusaka baru Atau Kalau saya sih suka dua-duanya ya Saya suka pusaka yang baru Yang buatannya bagus Karena kalau kita gak suka Sama pusaka yang buatan baru Akhirnya Empu-empu yang buat sekarang ini Akhirnya gak lagi punya Pasar untuk berkreasi Akhirnya punah juga Pusaka Nusantara Kalau gak ada pusaka baru Tapi Tidak Terima kasih telah menonton Nah akhirnya mau cari dimana Untuk kita melestarikan pusaka Nusantara Jadi dua-duanya penting Menurut saya dua-duanya berharga Cuman secara nilai Pusaka tua itu belum tentu lebih mahal guys Tapi pusaka sepuh Itu pusaka baru Itu juga Belum tentu Gak layak untuk di koleksi Jadi dua-duanya berharga Dua-duanya berharga Dua-duanya mempunyai nilai tersendiri Itu tergantung dari teman-teman sekarang Kalau Suka sama pusaka yang tua Belajarlah cara membedakan Bagaimana untuk membedakan pusaka yang Sepuh mana Yang baru mana Cara membedakan besi Cara melihat pamor Cara melihat era Baru kita bisa nanti Semakin lama semakin mengerti tentang Pusaka-pusaka yang sepuh Nah kalau kita suka dengan pusaka yang baru Karena ada memang komunitas yang memang Khusus untuk mencintai pusaka era kamar dikan Itu pun ada yang harganya puluhan juta pun ada Saya pun sedang membuat satu pusaka yang era sekarang Era baru Itu buat dengan satu bilannya sekitar 25 juta guys Untuk pusaka yang baru dibuat di era sekarang Tapi dibuat dengan empu yang benar-benar Mempunyai keahlian yang luar biasa Dalam pusaka itu Kita lagi buat videonya Nanti kita akan tunjukkan ya Hasil akhirnya Jadi Dua-duanya istimewa Menurut saya dua-duanya berharga Tinggal selera kita masing-masing guys Mau yang mana Jangan takut untuk merawat pusaka Karena pusaka itu Dibuat untuk Kebaikan pemiliknya Jadi Apapun pilihannya Gak ada yang salah Gak ada yang benar Dua-duanya baik Baik menurut saya Boleh juga sih ya Itu ide yang bagus Mungkin kita bisa buat Setiap hari minggu Kalau ada teman-teman mau Istilahnya gak usah buka workshop dulu lah ya Mungkin sharing dulu ya Kita buat sharing-sharing Buat teman-teman yang hari minggu Mungkin ada waktu siang Karena kita akan ada live Setiap hari minggu Jam 2 siang ya Kalau kamu di sekitaran Surabaya Atau dari luar kota Mau datang ke Surabaya Tiap minggu Buat teman-teman yang ada waktu Mungkin bisa datang ke tempat kita Di Taman Gabura Sisi 7 Di Citralen, Surabaya Barat Kita bisa datang Kalau kamu mau bawa pusaka Boleh bawa pusaka Kita bisa sharing-sharing Gimana sih cara membedakan keris Sepuh dan baru Apa manfaatnya Filosofinya apa Cara perawatannya gimana Mungkin bisa ikut live kita juga Dan kita bisa menjadi lebih dekat ya Sebagai satu komunitas Jadi Kalau mungkin teman-teman ada waktu Boleh datang setiap hari minggu Jam Kita 2 siang live-nya Jadi kalau datang sekitar jam 1an lah Kita bisa ngobrol-ngobrol dulu ya Oke Teman-teman itu aja Mungkin teman-teman ada kritik saran Boleh tulis di komen Dan juga jangan lupa follow Instagram kita Etnik underscore Indo Disana ada lelang Ada foto-foto pusaka-pusaka kita juga Dan juga jangan lupa ngintip kolom community Juga ada lelang juga disana Dan semoga apa yang kita lakukan ini Bisa sebenarnya intinya adalah Supaya kita bisa bermanfaat Untuk melestarikan pusaka Dan menginspirasi orang Untuk bisa merawat pusaka juga Supaya kehidupannya itu Bukan cuma secara materi aja Tapi juga bisa melestarikan budaya Indonesia Dan juga mendapat imbas dari spiritualitasnya Dalam merawat pusaka Supaya bisa lebih sukses lagi Oke Itu aja teman-teman Sampai ketemu di video selanjutnya Salam budaya Terima kasih telah menonton